Oke guys, selamat datang di channel YoungKilin guys Di video kali ini gue bakal buat video yang Gacha telur ini guys Mana dia? Bentar Gacha ini guys, Limitless Blood Egg ya Ini kemarin gue gak sadar guys Sebenernya, kemarin tuh gue udah dapet guys ini telur ini Tapi gue gak sadar, gue dapetnya itu dari ODD guys Dari ODD yang ini, yang 2 haknya tuh Ini gue kasih liat ya Dapetnya tuh dari yang ODD ini guys Dua hak gitu Nah, dapet dari kontak ini dia ada 10% chance Buat dapetin Limitless Blood Egg ya Nah, gue pas gue buka gue belum sadar guys Pas gue sadar itu gue ketika main itu event yang ini guys Event yang... Eh, pokoknya yang kemarin event itu guys Event yang gacha telur ayam yang dapetin skillbook kayak gini-gini Skillbook level 1 disini nih Di bagian Mind City Nah, gue kemarin gacha gue dapet sih itu guys Gue baru sadar dong lah Gue dapet Limitless Blood Egg guys Sekarang kita bakalan gacha guys ya Dan ntar di akhir video gue juga bakalan kasih liat Soalnya ada yang nanya ke gue Bang, settingan Star buat PvP kayak gimana? Ini gue bakalan kasih bahas guys ya Basic PvP yang penting itu kalian naikin Starnya yang mana aja Dan gue juga bakalan jelasin ini tentang skill sword ini Armor Break Purge ini guys Purge, Purge, Purge ini lah Purge, Purge Gue bakalan kasih liat guys Nah, sekarang kita bakalan tetesin dulu telurnya Yahuh, yahuh Ini cepet ya Kalau cepet kayak gini kita gak perlu skip guys ya Gue kirain lama guys Kita bakalan langsung kayak gini Kalau dia tadinya lama Gue bakalan skip ini videonya sih Ini udah 27% Kita sambil cek auction aja Uh, buset lah notice N Uh, Draco Twinblood Tapi, Draco Twinblood ya Hmm, kalau Draco Wah, dia ada 6 stat nih ya 6 stat bagus sih ini Cuma Gue gak ada ruby Skip aja Ting 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 Gue pengen nyari ini sih kayaknya Mau nyari Draco Sword Kalau enggak Draco Cut Girl Kalau enggak Draco Shell Kalau enggak Draco Minimal Draco lah ya Kalau bisa Orzzy, Orzzy guys Gue pengen cari itu Saya Sword, gue baru Phoenix semua Bareng-bareng PvP gue Phoenix semua guys PvP-nya Nah, sebentar kita lihat guys Yaudah, dapet cim Cimbar Apa nih? Wah Dapet jain kristal guys Jain kristal beer Yaelah Malah dapet beer dong Wah, kalau ini dapet icebox atau jetbox Eh, icebox atau flamebox Bagus ya Ah, ini dapet illustrius kayak gini guys Burik tuh Atributnya sih lumayan 780, 82, 78 Total 240 ya Not bad Eh, mana deh skillnya nih Ininya 4% doang Armor Pierce Ininya cuma 6 maksimal Inherit skill ya Ah, ini burik sih Beruang burik Oh my god Ini 10 ya Tuh, dia belum bisa di transform ya Nih, gak ada ini ya Transformation Transformation Eh, transformationnya gak bisa di itu Ini gue gak tau sih Ini bisa dibilang hoki atau enggak guys ya Karena gue Dapet ini Karena ini kan Ilustrius ya Ya, ini bisa dibilang gak hoki sih Kalau hoki dapet ya Flamebox Icebox Sama coba Chim kayak Ya gak Widget Dragon kayak Aduh, ini dapet ini guys Tapi bersyukur lah ya Kita udah dapet satu ilustrius Coba dapet Icebox ya Giant Icebox Flamebox Wah, itu keren sih Kalau gue dapet gituan ya Ini dapet ini Aduh Kalau enggak Inilah Flamebox Icebox Kalau bisa dapet Greeny guys Dapet Giant Greeny Itu bener-bener Mantap sih gue Gorya Ini si Chim ya Aduh Tapi sayang kita gak dapet ya Eh, bentar-bentara Gue belum liat skillnya ini Skillnya ada 4 Ini Kemungkinan sih Skillnya tuh sama aja Kayak Bir-biri pada umumnya ya Kita liat aja guys Gue bakalan kasih Review skillnya dulu Sing-sing Kita kasih liat review Oh, ini agak gelap ya Susah liat Karena ini agak malem Jadi susah Kita bekan tes Disini nih Dilawan Parrot Ini nih Kita teskan Bosku Nah, kita deploy Mana dia Bentuknya sih Ya Emang ini Beer Udah Ini emang beer guys Mirip bener-bener beer Kita suaranya Bentar Suaranya kagak kedengeran ya Bentar-bentar Bentar-bentar Ya Beer pada umumnya Ini memang beer-bir pada umumnya Udah lah Ini emang bener-bener beer ya Nah, gak bisa dipungkir lagi Ini memang beer Sama kayak Ice beer sama Coba kita tes Kita tes Lihat serangannya dulu Iya Nyakar juga guys Kirain Terus beda gitu ya Ya, nyumbur api juga Tapi dia ada Empat skill nih Aku penasaran nih Empat skillnya Apa aja nih Buset ya Peretnya Jalanya cepat banget Nih beer Beer-bir Duh Duh Adong Aduh, ini peretnya Kenapa gak bisa diem ya Coba kita cari boss Yang agak diem Mas, tiduran kali ya Kita gocek guys Disitu ada tuh Ada groves way Dia diem sih Kayaknya Kita teskin kesini guys Nah, ini mumpung lagi tidur nih Mumpung lagi tidur Mana beer Sikat beer Kita lihat guys Tar 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 Cakar biasa doang Nyemburin api Terus Apa lagi Cepet cepet Oh, lompat Terus apa lagi Gitu-gitu doang guys Skillnya Ini Limitless Blood Egg Gue gak tau sih Gue tetesin ini Worth atau enggaknya Tapi ya Kayak sih gak worth sih Karena dapetnya Flat beer Kayak beginian Ini burik 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 Buriknya guys Udah lah Untuk reviewnya Untuk si Apa tuh Limitless Blood Egg Mungkin cukup segini Sekarang Gue bakalan Ngejelasin Tentang Sword Ini guys Si Arbor Break Pure Ini Kita panggil dulu Petnya Pet Burik Itu mungkin Kemungkinan besar Bahkan gue Rilis Kemungkinan besar Bahkan gue Rilis Semoga Arbor Arbor Brick Pure 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 Ini Dia Fungsinya Buat apa Dia Buat Ngelangin Divine Blessing Divine Blessing Itu Dapatnya Dari Holy Blessing Holy Blessing Itu Dapatnya Dapatnya Dari Skill Shell Ini Namanya Nah Ini Kalian Dapat Holy Blessing Ini Namanya Dia Pokoknya Ngedispel Holy Blessing Kalau Kalian Pakai PVP Ini Skill Armor Brick Kalian Pakai Phoenix Sword Armor Brick Gini Ntar Gue Kasih Lihat Sini Sat Kupasang Armor Senjata PVP Dulu Kalau Kalian Pakai Ini Kalau Pas Musuh Lagi Defense Terus Kalian Musuh Tengah Pakai Holy Blessing Kalian Pakai Armor Brick Ini Ntar Kena Musuh Itu Langsung Holy Blessing Dari Shell Itu Bakal Langsung Ilang Dan Kalian Langsung Pakai Ini Ntar Pakai Skill Elektros Shadow Itu Bakalan Masuk Damagenya Kalau Musuh Yang Gak Tahu Skill Dia Bakalan Ngedas Ngedas Karena Dia Tahu Untuk HP Untuk HP Yang Punya Run Run Khusus Sekarang Shield Holy Blessing Ini Mungkin Hampir Hampir Dibilang Bisa Dibilang Ini Bisa Jebol Untuk Pakai Shield Bisa Dibilang Ini Ada Yang Ngecat Si Ryuchido Flat Beer Tadi Dia Ada Disini Si Ryuchido Gak Masalah Cek Mana Tadi Dia Duduk Disini Si Ryuchido Mana Ryuchido Oh Disono Dia Kita Bakal Ngejak DPP Kita Ajak DPP Guys Gue Pengen Kasih Lihat Skill Armor Break Burst Ini Nah Tuh Kalian Lihat Holy Blessing Langsung Cepret Langsung Hilang Holy Blessing Langsung Bisa Hilang Itu Gimana Gila Gak Itu Bisa Kalian Lihat Holy Blessing Langsung Cetat 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 Itu Hilang Gimana Gugini Nah Tuh Dia Ngedas Kalau Dia Ngedas Itu Masuk Demek Ngo Blessing Soalnya Sudah Hilang Itu Tuh Lihat Langsung Hilang Bukannya Dia Ngedispel Holy Blessing Intinya Skill Armor Break Purush Nih Tidak Ngasih Lihat Lihat Lagi Kalau Ini Belum Jelas Sekali Lagi Untung Ada Si Ruchido Disini Tidak Tidak Bikung Nih Mau Nunjukkan Skill Itu Armor Break Purush Ini Kayak Gimana Itu Tidak Kena Si Armor Break Itu Tidak Kena Bukan Kasih Lihat Lagi Gue Gak Nyerang Dia Gue Nunggu Dia Pake Itu Si Pake Shell Doang Kalau Gue Nyerang Dia Cepet Terus Mati Pas Gini Gak Kena Lagi Coba Lagi 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 Langsung Pake Skill Yang Lain Kalau Enggak Kalau Kena Armor Break Purush Ini Kayak Kalian Tadi Gue Pake Electro Shadow Pas Electro Shadow Itu Udah Kena Kemusuh Terus Gue Langsung Ngebantai Pake Armor Break Terus Holy Blessing Hilang Dan Ledakan Resles Si Holy Eh Dari Electro Shadow Itu Masuk Ke Dia Seriu Ini Makanya Gue Bilang Kalau Armor Break Purush Hilang Dia FK Yaudah Intinya Armor Break Purush Ini Dia Buat Ngedispel Ngedispel Skill Holy Blessing Buat Skill Shield Holy Blessing Yang Bisa Immun Semua Demek Jadi Untuk PvP Yang Kalian Mau Tahu Sebenernya PvP Itu Nggak Ada Counter Counter Kalau Ada Yang Nanya Ke Gue Bang Ini Si Kemarin Ada Temen Gue Si Spin 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 Mana Si Spin Sebentar Guys Gue Cek Si Spin Spin Sebentar Ya Nah Ini Dia Nanya Bang Itu Senjata Senjata Counter Counter Yang Senjata Counter Counter Itu Kayak Gimana Sebenernya Gue Bisa Bilang Kalau Senjata Itu Nggak Ada Yang Bisa Counter Counter Senjata Kalau Untuk Kalian PvP Ya Mungkin Kalau Kalian Yang PvP Masih Di Gue Nggak Tahu Kalian Kalau Misal Jarang PvP Mungkin Kalian Bisa Bilang Itu Ada Counter Counter Sebenarnya Kalau Untuk Counter Counter Senjata PvP Melee Ini Nggak Ada Counter Counter Kan Bisa Bisa Saling Counter Counter Kenapa Gue Bisa 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 Disikat Sama Armor Break Pure Armor Break Pure Ini Bisa Dihindarin Kalau Kalian Abis Pake Holy Blasing Kalian Bisa Ngedas Kalian Bisa Pake Skill Yang Ini Contohnya Kalian Bisa Ngedas Lagi Biar Immune Lagi Pak Gue Bisa Bilang Gue Bilang Makanya Terus Untuk Skill Golden Aura Golden Aura Ada Yang Bisa Ngancurin Golden Aura Skill Yang Bisa Ngancurin Golden Aura Gue Ada Senjatanya Dia Ntar Gue Cek Disini Ada Skill Gue Kasih Lihat Pokoknya Intinya Yang Skill Golden Aura Ini Bisa Dihancur Ya Meskipun Kalau Kalian Nggak Mau Hancurin Skill Golden Aura Ini Untuk Immune Melee Demek Kalian Juga Bisa Pake Itu Senjata Serangan Melee Contohnya Shell Kayak Gini Senjata Shell Ini Dia Ngeluarin Damage Yang Itu Damage Range Karena Ini Golden Aura Cuma Immune Sama Melee Damage Oke Gue Bisa Bilang Itu Senjata Itu Nggak Ada Counter Counter Senjata Kalau Kalian Yang Udah Paham PvP Kalian Pasti Tahu Kenapa Gue Bisa Bilang Nggak Ada Counter Counter Karena Kalau Kalian Dpvp Udah Tahap Tahap Yang Udah Tinggi Bukan Tinggi Kayak Yang Udah Punya Run Run Khusus Resonance Stop Terus Punya Armor Break Sama Pokoknya Intinya Yang Udah Upgrade Skillnya Itu Kalian Bakalan Ngerasain Seberapa Susah PvP Di Atas Atas Tapi Misalkan Kalau Lent Kalian Yang Masih PvP Masih Santai Ini Masih Pake Phoenix Sword Tidak Bakalan Kerasa Itu Pasti Kalian Bilang Ini Counter Gini Counter Sword Ini Pake Shell Kayak Gini Nah Tunggu Bakalan Demek Sebenernya Balik Lagi Ke Mekanik Kalau Untuk Counter Counter Itu Ya Senjata Counter Untuk Bvp Bisa Bilang Kayak Gitu Nah Sekarang Gue Bakalan Bahas Masalah Star Talent Ini Mungkin Videonya Apakah Sekitar 18 Menit Atau 17 Menit Sabar Untuk Talent Skillbot Kalian Pvp Yang penting Aja Gue Kasih Tau Yang penting Yang mau Kalian Upgrade Itu Sun Kalau Bisa Naikin Sampai 3 Tiga Main Reader Dodge Duration Increase 1% Terus Main Reader Detection Dodge Duration Increase 0,16% Biarpun 0,16% Itu Penting Terus Invisible Dodge Duration Increase Penting Bakal Bakal Nambahin Pokoknya Bakal Ningkatin Durasi Lama Immune Kalian Intinya Kayak gitu Ngedodge Intinya Yang Sun Ini Wajib Kalian Naikin Untuk PvP Sword Sword Skill Skill 1 Yang Buat Ningkatin Durasi Sturnya Itu Terus Dari Pakai Shield Gue Pakai Skill Yang Level 1 Yang Pokoknya Upgrade Yang pertama Sama Upgrade Yang ketiga Intinya Buat Shield Push Sama Holy Blessing Terus Pakai Define Cut Girl Yang Range Damage Gak Gue Pakai Yang Ini Kipas Gak Gue Pakai Sun Kalau PvP Sun Gue Pakai Semua 3-3 Skill Dari Talent Sun Itu Gue Pakai Semua Terus Untuk Jump Gue Pakai Jump Yang pertama Tapi Udah Gue Naikin Level Sampai Level 6 Nah Kalau Untuk Yang PvE Gue Pakai Jam Yang triple Jump Sekarang Kalian Bisa Lihat Jam Bisa Berapa 1 2 3 Gue Bisa 3 Kali Jam Tapi Kalau Gue Balik Lagi Ke Ini Aduh Kalau PvP Kayak Gini Gue Cuma Bisa Jam 2 Kali 1 2 Tuh Gak Bisa Lagi Tuh Gak Bisa Lagi Gak Bisa Cuma Bisa Dua Kali So Yang Intinya Kalau PvP Itu Penting Sun Itu Dinaikin Oke Ya Mungkin Untuk Videonya Cukup Segini Gue Yang Kalian Pamit Tundur See Next Video Bye